Yo, minasan, konnichiwa, Yuki na de gozaimasu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Nihongooku channel Sashiburi desu ne Wah, udah lama sekali nih Yuki udah gak buat video lagi Dan di kesempatan kali ini, Yuki bakalan bahas lagi dengan kosa kata alias kotoba teman-teman ya Nah, untuk sekarang, ini kotoba atau kosa kata Yang masuk ke dalam N4 dan N3 teman-teman Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita bahas aja Ya, hajimemashou Yang pertama ada Fukuro Fukuro, ini artinya plastik teman-teman ya Kantong plastik begitu Nah, biasanya kan kalau kita beli sesuatu di kombi nih Kan dikasih plastik atau ditanya kayak Fukuro ni iremasuka Fukuro ni iremasuka Butuh plastik tidak Kayak gitu Fukuro Itu artinya plastik, kantong plastik Dan yang kedua ada Tsumari Tsumari Ini artinya dengan kata lain Jadi kayak Tsumari Kare wa kira janai no Kayak gitu Tsumari Dengan kata lain Kare wa kira janai no Kare itu dia laki-laki Kirai itu benci Janai no Berarti Tidak benci Jadi Tsumari Kare wa kira janai no Dengan kata lain Kamu gak benci sama Dia kan Dia laki-laki Maksudnya Oke Selanjutnya ada Shingo Shingo Ini artinya lampu merah Teman-teman ya Contoh kayak Shingo wa Aoda Shingo wa Aoda Lampu merahnya Udah Hijau Aoy itu Hijau Sebenarnya Aoi Ini dari kata Aoi teman-teman Yang berarti biru Tapi Kalau di Jepang Kalau Untuk bilang lampu hijau itu Bukan midori Tapi Aoy teman-teman Jadi Shingo wa Aoda Lampu merahnya Menjadi Warna hijau Terus ada Biyo Biyo Ini artinya detik Jadi Contoh kayak Ichi byo Ni byo Sam byo Dan lain-lain Sebagainya Jadi Satu detik Dua detik Tiga detik Ichi byo Satu detik Ni byo Dua detik Sam byo Tiga detik Dan lain-lain Sebagainya Biyo Artinya detik Terus ada Dekimashita Dekimashita Nah ini artinya Sudah jadi Nah Dekimashita Ini juga artinya Apa ya Di Topik lain juga berarti Dekiru Bisa Nah kalau disini Dekimashita Ini artinya sudah jadi Contoh kayak Gohan ga dekimashita yo Gohan ga dekimashita yo Itu artinya Makanannya sudah siap Atau makanannya sudah jadi Jadi kan biasanya Kalau kalian nonton anime Kan sering tuh denger kayak Misalkan Ibunya Ngomong ke Anggota keluarga Lain kayak Gohan ga dekimashita yo Kayak gitu Makanya sudah siap Sudah jadi Kayak gitu teman-teman ya Terus ada Hotondo Hotondo Ini artinya Sebagian besar Atau hampir Contoh kayak Kare wa hotondo Sebagian besar Sebagian besar Atau hampir Di rumah Di rumah Terus ada Ishi Ishi Nah ini artinya Batu Teman-teman ya Terus ada Mikago Mikago Ini artinya Tiga hari Berikutnya Terus ada Soreni 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 Itu artinya Dan Dan juga Begitu Soreni Terus ada Chikoku Chikoku Ini artinya Datang Terlambat Contoh kayak Neboshite Neboshite Itu artinya Kesiangan Teman-teman ya Watashi wa neboshite Gakko ni Chikoku shita Kayak gitu Watashi wa neboshite Gakko ni Chikoku shita Saya Apa ya Ketiduran Dan Dan datang Terlambat Ke sekolah Kayak gitu Watashi wa neboshite Gakko ni Chikoku shita Terus ada Tsugi Tsugi Ini artinya Selanjutnya Atau berikutnya Begitu Contoh kayak Misal Di Waktu Sensei Mengatakan Ke Muridnya Kayak Minasang Tsugi no peji Minasai Kayak gitu Minasang Tsugi no peji Minasai Semuanya Tolong lihat Halaman selanjutnya Jadi Tsugi Disini artinya Selanjutnya Atau berikutnya Teman-teman ya Terus ada Kega Kega itu Artinya Cederah Contoh kayak Watashi wa kegaoshita Watashi wa kegaoshita Artinya Saya Cederah Nah Kega ini Juga berarti Terluka Bisa berarti Terluka juga Teman-teman ya Kayak Yudang Yudang Suruto Kegaosuru Yudang Suruto Kegaosuru Bila kamu Ceroboh Yudang Itu artinya Ceroboh Kegaosuru Kamu akan Terluka Kamu akan Cederah Gitu Terluka Terus ada Ojiki Ojiki Nah ini Artinya Membungkuk Teman-teman ya Kan Kalau di Jepang Itu Ada Budaya Ojikinya Itu Membungkuk Jadi Kalau Kalian Biasanya Kalau Kalian Perkenalan diri Itu juga kan Kalian Ojiki juga kan Yoroshiko Onegaishimasu Nah itu Yang membungkuk Itu Namanya Ojiki Teman-teman Terus ada Shitsure Shitsure Ini artinya Tidak Sopan Atau Bisa juga Untuk Ketika Kalian Ingin Pergi Teman-teman ya Pakai Shitsure Juga bisa Kayak Shitsure Nah Shitsure Nah Itu artinya Gak Sopan ya Kamu gak Sopan Tidak Sopan Kayak Maksudkan Ah Koitsu Hontun Shitsure Nah Dia Orang itu tuh Bener-bener Gak Sopan Itu Tidak Sopan Itu juga Bisa Berarti Kalau kalian Ingin Pergi Juga bisa Pakai Shitsure Karena Itu Shitsure 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 Itu artinya Kayak Saya permisi Dulu Pergi duluan Shitsure Shitsure Buat kalian Nonton Anime nih Pasti Sering banget Dengar 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 Shitsure Shitsure Shimas Terus ada Resha Resha Ini artinya Kereta Api Kereta Api Temen-ten Ya Contoh Kayak Resha Rokuji Nideru Resha Rokuji Nideru Resha Itu kereta Api Wa Itu partikelnya Roku Ji Itu Roku Berarti Namji Itu Pukul Dari Itu Keluar Atau Mulai Temen-temen Jadi Kereta Mulai Atau Keluar Pada Pukul 6 Resha Wa Rokuji Nideru Terus Ada Kesiki Kesiki Itu Pemandangan Contoh Kayak Kokoni Wa Utsukushi Kesiki Ga Arimasu Kokoni Wa Utsukushi Kesiki Ga Arimasu Kokoni Itu Artinya Disini Partikelnya Utsukushi Kesiki Utsukushi Itu Indah Cantik Jadinya Pemandangannya Indah Pemandangan Cantik Ga Arimasu Ada Jadinya Disini Pemandangannya Cantik Kokoni Wa Utsukushi Kesiki Ga Arimasu Terus Ada Omoide 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 Itu Berarti Kenangan Jadi I Omoide Da I Omoide Da Kenangan Yang Bagus Terus Ada Kikai Kikai Itu Artinya Kesempatan Jadi Kikai O Mudani Suruna Kikai O Mudani Suruna Itu Artinya Jangan Buang Atau Jangan Sia-sia Jangan Sia-siakan Kesempatan Mudani Suruna Jangan Buang Atau Jangan Sia-siakan Kikai O Mudani Suruna Terus Ada Kikai Juga Ini Juga Sama Tapi Kanjinya Berbeda Kikai Itu Artinya Mesin Nah Contoh Kayak Kono Kikai Gak Tsukainai No Desu Contoh Kayak Gitu Kono Kikai Gak Tsukainai Kono Tsukainai No Desu Saya Tidak Bisa Pakai Mesin Ini Kono Kikai Kono Itu Ini Ditambah Kikai Jadinya Mesin Ini Kono Kikai Gak Itu Partikelnya Tsukainai No Desu Tsukainai Itu Dari kata Tsukairu Yang Artinya Pakai Jadinya Ini Bentuk Negatifnya Tidak Bisa Pakai No Desu Saya Tidak Bisa Pakai Mesin Ini Kono 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 Kikai Gak Tsukainai No Desu Terus Ada Jum Bi Ini Artinya Persiapan Jadi Contoh Kayak Jum 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 Rio rio Ini Artinya Menggunakan Atau Memakai Tempun Oke Selanjutnya Ada Hiku Jigu Jigong Ini Artinya Waktu Main Terus Ada Seisang Seisang Ini Artinya Produksi Contoh Kayak Kono Kujowa Shidi Burai Seisang pabrik ini memproduksi CD player itu artinya pabrik ini itu partikelnya CD player memproduksi CD player jadi pabrik ini memproduksi CD player terus ada ini artinya dalam teman-teman ya contoh misalkan nih ada sumur nih atau lubang kalau mau bilang berapa kedalamannya itu berapa dalam kayak atau itu berapa dalam terus ada itu artinya video nah seperti Yuki sekarang nih sedang mengambil video jadinya mengambil video teman-teman ya terus ada ini artinya meskipun sulit contoh kayak saya akan berusaha walaupun atau meskipun bahasa Jepang itu sulit nihongo ga mudokashiku temo meskipun sulit apa yang sulit itu bahasa Jepang nihongo teman-teman ya nihongo ga mudokashiku temo gambarimasu saya akan berusaha walaupun atau meskipun bahasa Jepang itu sulit terus ada anggai anggai ini artinya memandu teman-teman ya contoh kayak watashi no yujin ga watashi tachi yo anggai shite kureru kayak itu watashi no yujin ga teman saya watashi tachi itu kita watashi tachi yo anggai shite kureru nah teman saya akan memandu kita atau akan jadi pemandu kita anggai shite iru anggai shite iru itu artinya memandu teman-teman ya oke selanjutnya ada sore de sore de itu artinya kemudian terus ada sukoshi zutsu sukoshi zutsu artinya sedikit demi sedikit kalau ano sukoshi itu doang artinya sedikit teman-teman ya sukoshi itu sedikit kalau ditambahin zutsu itu artinya sedikit demi sedikit sukoshi ano sukoshi zutsu sedikit demi sedikit seperti kata kaya oshiite kurete arigatou gozaimasu sukoshi zutsu wakarimasu kayak gitu terima kasih sudah oshiite kurete memberitahu itu mengasih tau itu oshiite kurete arigatou gozaimasu sukoshi zutsu wakarimasu sedikit sedikit menjadi paham atau mengerti terus ada kimochi kimochi ini artinya perasaan atau sensasi teman-teman ya jadi contoh nih misal kalian duduk di pantai terus kan ada tuh anginnya angin sepoi-sepoi begitu lah teman-teman ya kan sejuk tuh menerpak kulit kita nah itu yang dimasuk perasaan atau sensasi nah itu bisa kita bilang kimochi nah kimochi nah karena perasaan sejuk yang dibawah angin tadi kayak gitu kimochi nah kayak gitu bisa mengekspresikan kenyamanan kalian itu dengan kimochi atau kimochi nah kayak gitu anginnya itu enak rasanya kayak gitu teman-teman ya bisa juga kayak kimochi warui kimochi warui itu bisa berarti perasaan jijik gitu jadi kalau kalian takut sama ketua tuh jijik lihat kacau kayak kimochi warui nah itu juga bisa dipakai teman-teman ya jadi kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian kayak gitu atau misalnya contoh lain kayak gimana misalkan ori ori no kimochi ga wakaru ka kayak gitu ori no kimochi ga wakaru ka nanimu wakaranai ne dakara damari baka kayak gitu jadi kalau kalian kesel sama teman kalian yang sok tau misal yang gak tau apa-apa dengan kalian kalian bisa kata ori no kimochi ga wakaru ka nanimu wakaranai ne dakara damare baka gitu damate baka kayak gitu kamu gak tau perasaan emang kamu tau perasaan aku kayak gimana kamu gak tau apa-apa kan jadi lebih baik kamu diem bodoh kayak gitu jadi yuki juga sering kayak bilang kayak gini ketemu yuki teman-teman kayak ori no kimochi ga wakaru ka nanimu wakaranai ne dakara damare baka kayak gitu kimochi itu berarti perasaan atau sensasi terus ada origami origami ini berarti seni melipat kertas teman-teman ya kan di jepang kan ada tuh origami nah melipat kertas kayak bentuk kapal bentuk kodok nah itu namanya origami seni melipat kertas kertas di jepang terus ada rusu rusu ini artinya tidak lagi tidak di rumah contoh kayak hahawa rusu desu ibuku ga ada di rumah kayak gitu terus ada sunah sunah itu pasir kusa itu rumput kusa terus ada eda eda itu cabang teman-teman ya maksudnya cabang pohon kayak gitu contoh kayak sono ki no eda wo kite kudasai kayak gitu sono ki no eda ki no eda pohon cabang pohon itu sono ki no eda kite kudasai tolong dipotong kayak gitu sono ki no eda kite kudasai tolong potong cabang pohon itu terus ada minato minato itu artinya pelabuhan teman-teman ya terus ada dokushou dokushou ini artinya membaca yomu juga membaca nah dokushou ini juga artinya membaca ini juga bisa kita buat kata kerja teman-teman ya tinggal ditambahin osuru ini maksudnya ke kata kerja bentuk ketiga golongan ketiga dokushou suru itu artinya membaca contoh kayak hongo dokushou suru kayak gitu membaca buku terus ada shousetsu shousetsu ini artinya novel terus ada yungyu yungyu ini artinya impor teman-teman impor masuk gitu ini juga bisa dijadiin kata kerja ini maksudnya ke golongan tiga tinggal ditambahin osuru jadi yungyu yungyu osuru terus ada yushutsu yushutsu nah tadi itu impor dan sekarang itu ekspor ekspor keluar yushutsu osuru begitu terus ada isoide isoide ini artinya buru-buru isoide irun desu ka isoide irun desu ka lagi buru-buru ka gitu terus ada saiken saiken ini artinya baru-baru ini atau akhir-akhir ini contoh kayak saiken watashi no karada ga waruku ni natta yo kayak gitu akhir-akhir ini tubuhku apa ya kaden tubuhku itu menjadi buruk gitu waruku ni natta yo kayak gitu saiken watashi no karada ga waruku ni natta yo kayak gitu terus ada shiharai shiharai itu artinya membayar teman-teman ya contoh kayak shiharai ni kado wa tsukaimasu ka tsukaimasu ka bolehkah saya bayar pakai kartu gitu shiharai ni kado wa tsukaimasu ka bolehkah saya bayar pakai kartu kayak gitu terus ada mosugu mosugu ini artinya sebentar lagi terus ada koe koe ini artinya suara ini suara orang teman-teman ya koe nah kalau untuk benda itu oto ada namanya oto itu suara juga tapi untuk benda misalkan heng heng na oto ga kikoeru heng na oto ga kikoeru aku mendengar suara yang aneh gitu mendengar suara yang aneh heng na oto ga kikoeru yo kayak gitu teman-teman ya terus ada kengaku kengaku itu artinya lihat-lihat untuk belajar biasanya kayak study tour teman-teman ya kengaku itu study tour terus ada shuri shuri ini artinya minuman beralkohol gitu watashi wa shuri wa nomi masen kayak gitu misalkan kalian gak bisa minum minuman yang beralkohol kayak gitu saya gak bisa minum minuman beralkohol watashi wa shuri wa nomi masen kayak gitu teman-teman ya terus ada kojo kojo itu artinya pabrik terus ada denwa banggo itu nomor telepon denwa banggo denwa banggo shi temo ii kayak gitu boleh gak kasih nomor teleponnya denwa banggo shi temo ii gitu terus ada oshirase oshirase itu artinya pengumuman kayak oshirase shimasu oshirase shimasu attention please itu pengumuman jadi oshirase itu artinya pengumuman oke desne terus ada okyaki okyaki okyaku itu artinya pelanggan pembeli teman-teman ya okyakusama okyakusama pelanggan pembeli gitu terus ada mensetsu mensetsu itu artinya interview mensetsu terus ada kabe kabe itu artinya dining teman-teman ya terus ada koji koji itu konstruksi terus ada zuto itu artinya selalu zuto zuto kimi no soba ni iru zuto kimi no soba ni iru aku akan selalu ada di samping daijobu zuto kimi no soba ni iru kara kayak itu biasanya sering terdengar di anime teman-teman ya zuto kimi no soba ni iru terus ada osaka osaka ini artinya osaka gitu terus ada moshikomi moshikomi ini artinya menerapkan atau mendaftar oke selanjutnya selanjutnya ada tetsuya tetsuya ini artinya begadang begadang jadi kayak yuki nih yang selalu begadang tiap malam jadi watashi wa yoku tetsuya suru saya sering bergadang itu watashi wa yoku tetsuya suru terus ada sangka sangka itu artinya ikut serta sangka sitemo ii desuka boleh saya ikut serta juga kaito sangka sitemo ii desuka terus ada kyokasho kyokasho itu artinya buku pelajaran teman-teman ya siapa yang punya buku pelajaran ini nih siapa yang punya buku pelajaran siapa yang punya buku pelajaran ini oke disney terus ada jushou jushou ini artinya alamat jushou jushou 教えて kurelu kai kai jushou 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 教えて kurelu alamat kamu dimana bisa minta tolong bisa kasih tau alamat ya enggak hushou jushou 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 terus ada kaori kaori ini artinya aroma kono kurelu 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 teh ini aromanya enak nah terus ada yoku yoku ini artinya sering juga bisa berarti baik teman-teman ya kayak yang contoh di atas kayak joku tetsuya suru itu adanya sering bergadang atau misalkan kalau yoku kiteru yoku kiteru kayak gitu kamu dengar dengan baik enggak sih kalau yoku kiteru kayak gitu kamu dengar enggak sih kayak gitu terus ada chishiki oke chishiki chishiki ini artinya pengetahuan teman-teman ya atarashi chishiki gata dapat pengetahuan baru terus ada katachi katachi ini artinya bentuk contoh kayak bentuk misalkan kue ini kan ada kue kayak bentuk ikan bentuk kucing kayak gitu kita ke contohnya aja teman-teman ya kayak neko no katachi kayak gitu neko no katachi bentuk kucing sakana no katachi bentuk ikan kayak gitu kono keki ga neko no katachi desu kara kawaii yone kayak gitu kono keki ga neko no katachi desu kara kawaii yone kayak gitu kue ini karena bentuknya kucing inget inget banget ya kayak gitu jadi katachi itu bentuk oke desu terus ada niyoy niyoy ini berarti bau ini niyoy desu baunya bagus atau baunya enak terus ada atari atari ini artinya sekitaran kare kare kono atari no doko kan ni sunde iru kayak gitu kare wa kono atari no doko kan sunde iru dia laki-laki kare wa kono atari di sekitaran sini kono atari no doko kan ni sende dia laki-laki tinggal di sekitaran sini kayak gitu temen-temen ya terus ada igai igai itu bisa berarti kecuali juga bisa berarti tak terduga kayak igai dan gitu igai dan di luar dugaan ya terus ada hoshi hoshi ini berarti bintang terus ada kyuko kyuko ini artinya kereta cepat maksudnya kereta ekspres kayak itu ekspres terus ada itari kitarishite imashita kayak gitu terus ada itari kitarishite imashita artinya bolak-balik itari kitarishite imashita bolak-balik terus ada shinkansen shinkansen itu artinya kereta cepat maksudnya terus ada iken iken itu artinya pendapat anatan iken wa do desuka bagaimana dengan pendapatmu anatan iken wa do desuka terus ada hantai hantai itu artinya berlawanan terus ada sansei sansei itu artinya setuju setuju dengan dia laki-laki aku setuju dengan dia laki-laki terus ada keikaku keikaku itu artinya gambaran atau rencana keikaku diingat ya teman-teman terus ada kangoshi kangoshi itu artinya perawat kangoshi terus ada in itu artinya staff medis terus ada shingya shingya itu artinya tengah malam aku sering makan di tengah malam makan di tengah malam gitu terus ada shiai itu artinya pertandingan nah kalau ditambah usuru itu jadinya kata kerja yang berarti bertanding shiai usuru artinya bertanding teman-teman ya terus ada undoujo itu artinya tempat olahraga oke oke selanjutnya ada nyugakushiki nyugakushiki ini artinya upat upat cara penyambutan teman-teman terus ada yato yato ini artinya akhirnya contoh yato shushoku dakita zo gitu akhirnya dapat pekerjaan baru shushoku itu artinya pekerjaan pekerjaan jadi yato shushoku dakita zo akhirnya aku dapat pekerjaan juga kayak gitu terus ada nakanaka nakanaka ini artinya lumayan atau kunjung contoh kayak nakanaka i itu artinya lumayan bagus bisa juga naka nakanaka konakata alia tak kunjung datang terus ada kito kito itu artinya pasti kayak doriyoku doriyoku sorema kito tekiru kalau berusaha pasti bisa doriyoku itu berusaha kalau berusaha pasti bisa terus ada techo itu artinya buku catatan techo kashiteo kaito techo kashiteo pinjem buku catatannya dong kaito techo kashiteo terus ada kami kami nah ini artinya dewa kami sama dewa atau tuhan kami sama terus ada shumi shumi itu hobi terus ada koe wo kakete kuremashita ini artinya menyapa koe wo kakete kuremashita artinya menyapa terus ada kisaten kisaten itu artinya kedai kopi toko kopi maksudnya terus ada monogatari monogatari itu artinya cerita terus ada yusoku yusoku ini artinya makan malam teman-teman ya yusoku daidokoro daidokoro itu artinya dapur deguchi deguchi itu pintu keluar kayak deguchi wa toko pintu keluarnya ada dimana deguchi wa toko terus ada shashinka shashinka itu fotografer kalau shashink itu foto kalau shashinka itu fotografer seakan shashinka ini naritai ingin jadi fotografer terus ada yugata yugata itu artinya petang petang ashta no yugata wa o hima desu ka ashta no yugata wa o hima desu ka kamu ruang ga itu ada waktu besok petang gitu ashta no yugata wa o hima desu ka terus ada nimotu nimotu itu artinya barang bawaan wah nimotu ga oi barang bawaannya banyak ya nimotu ga oi terus ada chikatetsu 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 itu artinya kereta bawah tanah teman-teman ya terus ada biyoing biyoing itu rumah sakit terus ada machi machiai shitsu machiai shitsu ruang tunggu machiai shitsu machiai shitsu contohnya saya duduk di ruang tunggu katakan machiai shitsu ruang tunggu ni itu di su 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 Yoi wa ikai? Are you ready? Yoi wa ikai? Atau Hayaku Yoishite Hayaku Yoishite Cepetan siap-siap Terus ada Mori 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 Itu artinya hutan Teman-teman ya Dan yang terakhir Wah Tidak terasa ini udah Ketua yang terakhir teman-teman ya Ada Gengkang Gengkang Itu artinya ruang depan Gengkang Oke Video ini sampai disini dulu Itu Mite kurete Arigatou gozaimashita Minasan Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan ya minasan Bye-bye